Hai hei hei assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan teknik saya teknik oke guys kita lanjutkan kembali ya pembelajaran kita sharing aja guys sharing eh kebetulan saya ada request nih masalah sistem koneksinya windspeed ya kebetulan kita sekarang ini ya mereknya windspeed mereknya Clipper ya ini saya gambarkan simulasi aja ini simulasi nanti insyaallah besok lah ya kalau kapalnya sudah datang saya akan datang ke kapal apa masalahnya jadi keluhannya dia tidak bisa menampilkan angkanya ini angkanya nggak keluar tidak bisa menunjukkan kecepatan angin koneksinya windspeed ya begini koneksinya guys jadi ini ini udah saya gambarkan dia ada tegangan yang masuk ini kabelnya red ya sama black ini adalah black ini main red plus 12V DC nah seperti ini nah yang ini ini adalah ke sensor wind sensor ya wind sensor wind sensor ini koneks juga nih guys jadi ini koneks ini sini 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 nah ini ke tegangan ya nah ini juga ini ke display ini ke display nih guys jadi ini displaynya dia pakai tiga kabel ya red dia ambil tegangan sininya plusnya sama ini mainnya black ini lurus ini dia connect saya udah apa namanya saya udah cek jadi ini tegangan 12V plus main nah ini yang dari data dari wind ini ngambil dari sini guys nah data dari sensor ini ini terpasang di top tech ya ini ya top tech nah dia juga ngambil tegangan ngambil tegangan juga guys ngambil tegangan juga guys jadi tegangannya adalah 12V juga kenapa diambil tegangan kalau dia nggak ada tegangan dia nggak bisa ngirim data ke sini nah kayaknya nanti kita pastikan kita pastikan kita pastikan tegangannya ada apa enggak ya yang ke sini yang ke sini tegangannya ada apa enggak atau mungkin saluran instalasi kabelnya yang dari sini ke sensor mungkin putus bisa terjadi putus atau mungkin kurang rapat atau apa biasanya seperti itu ya ini baru kali ini juga saya apa namanya mau mengenal wind speed clipper ini baru kali ini ya jadi kita pastikan untuk ke display harus ada 12V untuk ke sensor juga ada 12V karena itulah data yang akan mengirim ke ke apa displaynya kalau ininya tegangannya ada yang nggak nyambung ya berarti otomatis data yang ke display ini juga nggak akan keluar begitu juga sebaliknya kalau kabel ini ada yang putus yang ke display ini sensor ini juga tidak akan bekerja kecepatan angin ini ya kita pastikan dulu nanti di kapal itu untuk sensornya bagus apa enggak ya kebetulan di apa namanya di bukunya itu gambar antena sensornya ya yang biasanya ini kan kayak pesawat itu ya itu saya cari nggak ketemu maksudlah akhirnya saya gini aja yang penting paham ya mudah-mudahan paham lah jadi ini yang ke atas dari atas ya jadi tegangan dari sini masuk juga plus masuk mainnya masuk nah ini yang namanya ini nah kalau di bukunya di bukunya itu ada ada option guys ini ini untuk inputan GPS ya yang ini atau dua sesuai gambarnya kalau ini dia jadi satu ini dia jadi satu guys kalau ini ada spasi ya di terminalnya seperti itu nah jadi anda bisa lebih enak oh power itu dari mana inputnya berarti dari sini yang ada spasinya ini nah jadi kalau ada kerusakan bisa dicek tegangannya masuk nggak 12 voltnya sesuai nggak kurang apa nggak kita ukur juga yang di sini masuk nggak nah yang ke sini juga kita ukur nah baru langkah selanjutnya pengecekan ini kabel ini kabel yang dari sensor yang di atas objek itu yang ke sini nah kalau ini semua nggak ada masalah tegangan ada masalahnya berarti mungkin kabelnya nah kalau kabelnya yang ke sini tidak ada masalah berarti ada kemungkinan sensor bermasalah guys seperti yang lalu-lalu kebiasaannya bukan kebiasaan sih nyata ini ya itu sensor kadang-kadang rusak disitu saya juga udah pernah bongkar dia ada kayak macam IC transistornya nah saya tadi nyari sensornya ini maksud saya mau pengen tahu dalamnya kayak apa rupanya nggak ketemu jadi nanti mungkin eksekusinya langsung ke kapal baru nanti insyaallah saya bikinkan videonya mudah-mudahan upaya perbaikan saya nanti bisa ketemu tanpa harus menggunakan tanpa sperpat karena saya di sini kerja tanpa sperpat jadi intinya saya dituntut ke kapal itu kerja tapi nggak ada sperpatnya nah jadi barat orang Jawa bilang itu mustahil nggak ada sperpat suruh kerja lucu jadi ini aja guys tetap kita solid ya karena sebagai apa namanya saya juga di samping sebagai apa surveyor saya juga Alhamdulillah ya tahulah dikit-dikit upaya perbaikan jadi saya juga maksimalkan supaya perusahaan juga kalau tidak untung gitu loh jadi kita kerja itu kita digaji bos sama perusahaan jadi kita harus loyal dan disiplin ya tahu ya itu aja sih intinya kerja bukan digaji sama orang kita kerja digaji sama perusahaan jadi apa dedikasi kita apa kewajiban kita ya kita kerjakan semampu kita kemampuan kita kayak apa kalau kita mampu melakukan perbaikan ya kita jalankan aja ya kan ya yang jelas kita kerja-kerja masalah rezeki Allah yang ngatur kan gitu ya nggak ah iya rezeki itu Allah yang ngatur guys bukan orang yang ngatur nah sorry agak cerama dikit hahaha biasa ya guys ya seperti inilah saya orangnya josh 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 ngowos wis pokoknya masuk baik kau josh gandos itu saya asal bodoh pokoknya yang penting kerja ada keluhan kapal ini mas tolong dong bantu dong ke kapal oke kita datang aja siapa tahu dapat ilmu nggak dapat uang dapat ilmu kan gitu kita intinya kalau saya ya seperti itu mana ada kapal yang penting sandar kalau berlaku ya saya nggak ada ongkos guys naik servis put ke tengah sama hal bukan servis put kalau enggak bisa 500 kadang-kadang kalau ke mana itu ke Teluk Lango apa gresik itu sampai 700 ribu guys kalau ke sekarang jamuang sana 5 juta guys makanya saya selalu nunggu kapal sandar guys ya itu yang mudah-mudahan sandarnya pagi kalau gini naik malam-malam ya paling ngeri sedap ini nggak bisa juga nggak maksimal lah kita meriksanya juga jadi gini aja guys yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan sistem connection wind speed clipper cukup sederhana dia cukup sederhana nah lebih mudah daripada walker ya kalau ini saya yang saya kenal saat ini clipper sama walker ini banyak dipakai di kapal-kapal kita ya kapal-kapal Indonesia banyak yang pakai ini jadi kita pastikan dulu tegangan langkah-langkah penyelesaian ya langkah upaya pergayaan kita nah habis itu untuk koneksi sama kabel-kabelnya mudah-mudahan ini nanti besok insyaallah mungkin kapalnya sandar ya besok besok kamis ya oh iya mungkin nanti malam tiba kamis baru katanya insyaallah katanya sandar mudah-mudahan bisa tanpa menggunakan skerpad mungkin hanya kabelnya aja yang putus mudah-mudahan itu doa saya yang terbaik ya jadi nggak ada melakukan penghantian jadi istilahnya cepat saya nggak sebutkan nama kapalnya karena menyangkut nama kode etik ya lo oke guys silahkan tonton terus channel saya jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai gagal paham nah jangan lupa di komen guys komen disediakan untuk sampean-sampean semuanya nah barangkali ada yang salah ya tahu di koreksi saya juga bukan teknisi saya juga bukan maker tapi disini saya dituntut sama perusahaan saya untuk memberikan sedikit pengalaman ya bukan ilmu lah pengalaman terima kasih terima kasih terima kasih sudah menonton video saya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masuk Aikon Masuk Joss Gados terima kasih terima kasih terima kasih